Al-Fatihah Yang namanya ma'rifah-ma'rifah itu dihitung Tidak didefinisikan Dan sudah kita lewati pantun atau puisi yang sangat indah Mengenai kumpulan-kumpulan Dan urut-urutan tingkatan-tingkatan ma'rifah Masih hafal atau enggak Coba Hantum pasti hafal Coba Hantum pasti hafal Coba Hantum Sudah juga Coba Alam dan pembagian-pembagiannya Kalau enggak ada herakatnya jangan dibatalkan al-ilmu Tapi al-alam Karena lain lagi pembahasannya Disitu maksudnya matanya Al-imam Ibn Hisham Ini nanti yang dikenal dengan apa Kalau yang alam syaksi itu Ma'rifah-ma'rifah-ma'anan namanya Paham belum? Yang alam syaksi itu Ma'rifah-ma'rifah-ma'anan Kalau jinsi itu Ma'rifah-ma'rifah-ma'anan Maksudnya bagaimana? Maksudnya nanti nakiroh dia Paham ya? Yang jinsi ini Paham belum? Jadi Hantum lihat Hantum lihat baik-baik itu Kemudian alam Alam itu terbagi menjadi apa? Ima syaksi Yuna alam syaksi Seperti nama orang Zaid, Muhammad, Salih Itu nanti ma'rifah-ma'rifah-ma'rifah Lafad-ma'rifah Maksudnya juga ma'rifah Khusus Zaid Apakah Zaid itu soleh? Bukan Apakah soleh itu Zaid? Bukan juga Khusus Kalau jinsi Kausamah Usamah ini Disebut dengan alam jinsi Ma'rifah-ma'rifah-ma'rifah-ma'rifah Paham ya? Disebut dengan usamah Singa apapun Singa yang kecil Yang besar Yang tua Yang muda Yang warna hitam Warna kuning Warna putih Warna hijau Misalkan Semuanya berhak untuk disebut dengan usamah Berarti maknanya hukum gak? Ayawah Dikenal dengan apa? kita lihat nanti kalau tidak salah dulu di mutamimah sudah kita lewati juga jadi usama itu adalah apa usama itu singanya bapaknya abul harif kunyahnya untuk singanya abul harif kan abul harif usama yang namanya alam itu ima bentuknya isim nama sebagaimana kamu contohkan zaid, nama bukan usama, nama bukan seperti zain al-abihin wakuffah, ini juga gelar nanti disebutkan nanti kunyah itu yang diawali dengan abu fulan umu fulan ada juga apa hewan yang punya kunyah seperti apa-apa kemarin hewan-hewan yang punya kunyah banyak enggak banyak, diantaranya apa lupa umu iryad umu iryad itu kalah jengking hati-hati untuk kenalan dengan umu iryad bahaya, sengat nanti karena kalah jengking kita lihat disini nanti kalau enggak salah disebutkan disini kalau enggak disini di mutamimah dulu kita lewati kita lihat kalau bertemu langsung antara nama dan lakob itu justru lakobnya diakhirkan daripada namanya biar orang enggak terkesan dikirain nama gitu loh tak belum? nah, antara apa ini? antara nama dan lakob Umar Al-Faruq jangan Ja'al-Faruq Umar ini nanti kalau kecuali kalau udah ma'aruf kalau udah ma'aruf enggak masalah karena sebutkan dalam Al-Quran Al-Kari mengenai Nabi Isa AS ya enggak? Al-Masih Isa ibn Maryam Al-Masih lakobnya bukan lakobnya tapi didahulukan karena masyur udah masyur paham ya? tapi kalau enggak masyur dihulukan nama baru lakob paham belum? ya seperti itu kita lihat seperti Sa'idu Kursin apabila dua-duanya Mufrat Mufrat itu maksudnya bukan apa? bukan susunan Mufrat-Mufrat Mufrat enggak? Kurs? Mufrat enggak? Mufrat Kurs itu apa? artinya Kurs Zaki Zaki itu cerdas Sa'idu Kursin berarti ini gelar gelar ya di gelaran Kurs Kursus Zaki 6 Mufrat insyaAllah ya Ewa Ola Asyarihu Ashabahullah siapa masyarahnya ini? Ibn Hisham Matan dan syarahnya punya Ibn Hisham kalau Antum nanti mau panjang lebar mungkin ke Yaman atau kemana ada waktu memperpanjang untuk memperdalam lagi dilengkapi dengan kita namanya Suduruh Dahab Suduruh Dahab itu juga karya Mufrat Matan dan syarahnya bagus sekali keping-keping emas artinya paham ya? tapi dalamnya bagus sekali itu na'am yang paling bagus apa? Hasyah Ubadah terhadap apa? terhadap Suduruh Dahab yang kita kata lewati kemarin ada pantunnya tadi na'am asani yang kedua min anwa'il ma'arif termasuk jenis-jenis ma'rifah al-alam wa huwa ma'ulita ala syai'in bi'aynih ghaira mutanawilin ma'ashbahahu para Tenggara Bapak itu alam itu apa sih? alam itu ada sesuatu yang na'am barakallahu fikum adalah apa-apa yang digantungkan kepada sesuatu secara zatnya dengan tertentu ditentukan itu tanpa mencakup tanpa mencakup apa-apa yang semisalnya maksudnya tanpa mencakup nama-nama yang semisalnya zat sekarang zat sekarang digantungkan untuk sesuatu yang dinamai dengan zat mencakup gak Muhammad? enggak apakah zat itu Muhammad? bukan itu lah maksudnya nah jadi ghaira mutanawilin ma'ashbahahu tidak bisa mencakup yang semisalnya yang semisalnya yang senama dengan dia maksudnya ja'a muhammadun wah itu soleh itu gak bisa Muhammad-Muhammad soleh-soleh ma'amud-Muhammad berbeda ja'a rojulun nakirah telah datang seorang laki-laki umum gak? umum mau soleh mau ma'amud mau zat gak masalah karena umum pahamu-mum ini jadi pahami baik-baik jadi ma'ulika disebutkan bawah itu ay ma'khussa nah khussa mihi wawudi Allah ya enggak sesuatu yang dikhususkan dengannya dan diletakkan untuknya ala syai'in untuk sesuatu bi'aini secara datnya tahu ya secara datnya secara-setara ketentuan yang tidak apa yang tidak bisa yang lainnya masuk di dalamnya pahamu ya jadi itu maknanya alam pahamu-mum ini maksudnya jadi ingat-ingat ya alam itu ya hukum globalnya itu nama cuman nama itu ada dua jenis nama yang syaksi nama orang atau nama yang jinsi jenisnya itu memang nama tapi umum maknanya jadi perbedaan antara alam syaksi alam jinsi bedanya apa jadi ya ya jadi alalam al-syaksi ma'rifatun lafzan wa maknan wal'alam al-jinsi ma'rifatun lafzan duna maknan ma'rifatun insyaAllah ya na'abarakallah fiikum kita ambil dikit lagi yang mana alam ini terbagi dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda kepada pembagian-pembagian yang sangat banyak fayang kaslimu bi'tibari tashakhusi musamah na'am maka terbagi maka dibagi ditinjau dari apa dilihat dari sudut pandang tashakhus maksudnya adalah individu tashakhusi individu individu musamah yang dinamai wa'adami tashakhusihi dan na'abarakallah maksudnya maksudnya gini ingat apa fayang kaslimu bi'tibari tashakhusi musamah wa'adami tashakhusihi ila kismain maka yang namanya alam ini ditinjau dari sudut pandang sesuatu yang dinamakan serah khusus dan tidak apa tidak serah khusus itu terbagi dua maksudnya sesuatu yang dinamakan serah khusus khusus begitu saja dan tidak khusus maksudnya itu bisa untuk yang lainnya masuk terbagi dua alam syaksin wa'alam jinsin alam syaksin khusus khusus untuk orang yang nama itu saja wa'alam jinsin umum dia setara makna umum setiap singa boleh hati-hati-hati sama paham masanya ini yang pertama yang khusus itu seperti apa seperti zaid wa'amr sekarang zaid ini khusus gak khusus orang namanya zaid zaid apakah amr bukan gitu wasanika usamah yang kedua seperti usamah ini asad usamah untuk asad untuk singa setiap singa yang kamu lihat boleh antum mengatakan usamah insyaallah ya paham insyaallah paham ya nah wasu'alah lisa'alab lupa apa rubah atau musang huh rubah bukan musang kalau musang apa nanti cek lagi ya kalau gak musang ya harus sebutkan nanti apa rubah itu apa rubah atau rupa rubah hewan apa itu ya minta hewannya musang nanti lihat lagi ini juga nama du'alah nama tapi nakirah maknanya dikarenanya sesungguhnya masing-masing dari lafad-lafad ini diperbolehkan dibenarkan ditujukan untuk setiap apa setiap individu individu dari jenis ini pembelum nah misalkan individu serigala serigala yang putih yang merah yang hijau merah putih pun misalkan masuk dalam du'alah ini singa setiap singa yang kecil yang muda yang tua kemudian yang besar yang kurus itu pun masuk dalam usama ini berarti maknanya ma'rifah atau nakirah maknanya nakirah itu alam jinsi takulikuli asadin ro'aytah engkau boleh mengatakan setiap anjing anjing setiap apa setiap singa yang kau lihat antum boleh mengatakan ini singa dalam keadaan datang maksudnya bagaimana maksudnya itu setiap singa yang antum lihat itu boleh mengatakan usama gitu loh gak khusus walaupun lapatnya khusus ini adalah singa dalam keadaan hadir atau datang seperti itu pula sisanya dan juga diperbolehkan dan juga diperbolehkan menggunakan langkah tersebut dihadapkan dengan pemilik hakikat ini ditinjau dari dia itu sendiri maksudnya bagaimana disebutkan bawah itu diperbolehkan atau kita menggunakan lafad usama ini kepada kepada hewan secara umum kepada hewan secara umum tanpa kita melihat apa hewan secara khusus yang pertama tadi yang pertama tadi umum secara maknanya yang kedua diperbolehkan bagi kamu untuk menggunakan lafad ini secara khusus secara khusus untuk apa untuk singa tertentu itu boleh singa itu lebih berani daripada su'alah semata musang atau hewan yang tersebut dari itu ya kamatakul sebagaimana aku katakan al-asadu asja'u minya sa'alab sehingga itu lebih berani daripada sa'alab ay sa'ibu hadil haqiqah maksudnya pemilik hakikat ini hakikat nama ini maksudnya pemilik hakikat nama ini asja'u min sahibi hadil haqiqah lebih berani daripada pemilik hakikat nama ini maksudnya hakikat itu masih nama walayajuzu antutliqaha ala syaksin gha'ibin dan gak diperbolehkan kau menggunakannya untuk apa untuk sesuatu yang gha'ib yang gak ada maksudnya nih kenapa dikarenakan ini sesuatu yang harus yang ada kalau gak ada gak boleh engkau jangan yang menggunakannya singa tertentu singa tertentu nah ini gak boleh kenapa gak boleh dikarenakan maknanya tidak tepat karena maknanya umum usama ini singa yang mana seperti itu jadi kesimpulannya kesimpulannya kalau cuman digunakan untuk mengenai hakikatnya hakikat singa itu lebih pemberani daripada hakikat daripada hakikat 6 sa'lab tadi itu gak masalah wailah maknanya umum masya Allah ya nasrallah selamat al-afiyah di dunia akhirah walhamdulillah rabbil alamin